Pemadam Kebakaran Kota Depok Berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, Kota Depok. Api yang menyala nyaris merambat membakar bangunan lain dan kabel listrik yang berada di atasnya. Warga mendengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran, di mana pertama kali api muncul dari atap gudang. Api asalnya dari atas, terus langsung melempet ke bawah. Di bawah itu banyak set atau semua? Ya, set minyak sama tiner ya Pak. Delapan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api berhasil dilokalisir. Yang kebakar adalah pokok bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya enggak Pak? Ada berapa? Alhamdulillah, ya alhamdulillah pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemadaman berjalan sulit akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar pada gudang penyimpanan cat toko bangunan tersebut. Dari Depok Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan.